Assalamualaikum, kembali lagi di PKB Mesra bersama Miss Nettie Melani Nah, materi kita hari ini yaitu tentang unsur kebahasaan teks eksposisi Unsur kebahasaan yang ada pada teks eksposisi itu terdiri dari empat Yang pertama menggunakan pronomina Pronomina terdiri dari dua macam Yaitu pronomina personal dan pronomina non-personal Nah, pronomina personal itu adalah kata ganti orang Yakni personal tunggal Sedangkan non-personal kata ganti bukan orang Yang merupakan pronomina petunjuk Yang kedua adanya nomina Nah, apa itu nomina? Nomina adalah kata yang mengacu pada benda nyata maupun abstrak Unsur kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan bahasa verbal Nah, apa itu bahasa verbal? Bahasa verbal itu kata kerja Nah, kata kerja itu merupakan kata yang memiliki makna perbuatan Atau melakukan yang bukan sifat Nah, unsur kebahasaan yang terakhir yaitu memakai konjungsing Konjungsing dapat digunakan dalam teks eksposisi Untuk memperkuat argumentasi Nah, sampai di sini dulu ya pembahasan kita hari ini Assalamualaikum Thank you Bye Terima kasih.